Nah ketinggian pegunungan di wilayah tersebut mencapai 14.000 kaki dan NTSB mengungkap bahwa pesawat yang diterbangkan Kostas itu menabrak gunung di ketinggian sekitar 11.823 kaki. Dengan kata lain, kecelakaan itu menurut NTSB disimpulkan dikarenakan pada saat itu pesawat tidak bisa melewati ketinggian gunung yang ada di hadapan mereka. Ini adalah salah satu kisah pilu dari banyaknya tragedi penerbangan. Bagaimana tidak menyedihkan pasangan yang baru saja menikah 4 hari tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat pada tahun 2020. Lantas seperti apa peristiwanya? Kita take off ke kronologi. Kecelakaan ini dialami oleh seorang pria bernama Kostas Sifilis. Usianya 30 tahun. Ia lahir di tahun 1990. Sempat mengenyam pendidikan dunia penerbangan di Embry-Riddle Aeronautical University. Ia kemudian lulus di tahun 2012 ketika usianya menginjak 22 tahun. Kostas dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas. Ia juga memiliki etos kerja yang luar biasa. Bukan hanya itu, ia juga dikagumi banyak orang. Beberapa di antaranya adalah dosen-dosennya ketika ia berada di universitas. Ia masuk ke PISA Airline. Di sana ia sempat menjadi kapten. Kemudian di tahun 2015, ia pindah ke United Airlines dan ia sempat menjadi first officer pada pesawat Boeing 757 dan Boeing 767. Karirnya cemerlang dan ia juga masih terus mengunjungi University Embry-Riddle. Dan ia terus menjadi pilot instruktur di sana. Nah, Kostas tidak terbang sendirian. Ia terbang bersama pasangannya bernama Lindsay Fogelab. Lindsay ketika itu berusia 33 tahun. Ia lahir di tahun 1987. Ia merupakan pramugari dari United Airlines. Kemudian dikisahkan keduanya bertemu di tahun 2016 ketika sama-sama terbang dari Amerika menuju ke Inggris. Nah, sejak tahun 2016 itu mereka kemudian berpacaran dan memutuskan menikah pada tahun 2020 silam. Bukan konsep pernikahan yang biasa, tapi kedua orang ini merencanakan sebuah konsep pernikahan yang sepertinya belum pernah terjadi. Di mana mereka akan menikah bukan di wilayah tempat tinggalnya, tapi mereka akan melewati sebuah perjalanan yang indah hingga kemudian menikah di Telluride. Dan setelah itu mereka akan kembali ke Florida atau tempat asal mereka. Dipilihlah tanggal 28 September 2020 silam untuk memulai perjalanannya. Mereka tidak hanya berdua, tapi mereka juga mengajak dua orang fotografer. Nah, hal itu dilakukan agar keduanya tetap bisa membagikan momen-momen indah perjalanan pernikahannya sampai nanti mereka kembali lagi ke Florida. Sesuai dengan janji dari kedua orang ini. Selama perjalanan mereka terus mengabadikan foto-foto dan juga membagikannya melalui media sosial. Perjalanan pernikahan dari Lindsay dan juga Kostas ini dimulai dengan menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza yang diproduksi tahun 1964 berwarna putih dan juga biru. Nah, pesawat ini diberi nama Baby Blue oleh sang pemilik yaitu Kostas sendiri. Keempatnya berangkat pada tanggal 28 September 2020 pagi hari dari Florida. Perjalanannya normal dan juga lancar. Mereka sempat singgah di beberapa tempat kemudian mengabadikan foto-foto indah dari kedua mempelai yaitu Kostas dan juga Lindsay. Terlihat beberapa foto yaitu ketika Lindsay duduk di sayap pesawat Baby Blue sambil memegang bunga dan disebelahnya ada Kostas yang menggunakan jas. Kemudian ada juga foto yang memperlihatkan keduanya sedang di dalam pesawat. Foto-foto lain dari pemandangan yang indah diambil oleh kedua fotografer selama perjalanan dari Florida sampai ke Telluride. Nah, pada saat keduanya ini terbang dari tanggal 28 pada tanggal 29 Septembernya mereka tiba di Telluride. Dan di tanggal 1 Oktober adalah hari di mana keduanya akhirnya mengucap sumpah pernikahan. Menurut salah seorang teman dari Kostas diketahui Baby Blue itu baru dibeli di bulan Februari tahun 2020. Tapi Kostas sudah memiliki 130 total jam terbang pada pesawat kesayangannya itu. Pesawat itu sengaja dibeli oleh Kostas karena ia sangat mencintai dunia penerbangan dan ia memang berencana terbang dengan sang kekasih yaitu Lindsay. Setelah mereka sampai di Telluride kemudian acara pernikahan juga selesai 4 hari kemudian. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020. Keduanya memutuskan untuk kembali ke Florida. Ketika mereka tiba di bandara Telluride, saat itu mereka bertemu lagi dengan 2 fotografer yang sebelumnya sempat ikut di dalam penerbangan itu. Nah, Kostas sempat menawarkan pada 2 fotografernya itu untuk ikut lagi penerbangan mereka menuju ke Florida atau arah pulang. Tapi sang fotografer ini mengatakan mereka tidak akan ikut di dalam penerbangan itu. Mereka akan ikut penerbangan yang lain karena sudah membeli tiket. Maka kemudian saat itu Kostas dan juga Lindsay berpamitan pada 2 fotografernya. Mereka naik ke dalam pesawat Beechcraft Bonanza itu. Kemudian beberapa saat setelahnya derum mesin pesawat, baling-baling itu mulai terdengar. Pesawat Bonanza itu kemudian lepas landas dari bandara Telluride sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Pesawat itu lepas landas dari runway 27. Setelah pesawat itu lepas landas, pesawat terlihat berbelok ke arah timur. Sepertinya saat itu Kostas ingin memperlihatkan lagi pemandangan yang sangat indah kepada sang istri. Karena memang wilayah di sekitar Telluride ini terkenal dengan wilayah kegunungan yang indah. Mereka menuju ke sebuah celah. Di sana memang terlihat pemandangan yang luar biasa indah. Bahkan dari peta penerbangan yang dilacak oleh ATC terlihat mereka memang mendekati wilayah air terjun di sekitar Telluride. Namun siapa sangka hanya sekitar 12 menit setelah pesawat itu lepas landas, sesuatu yang buruk mulai tercium oleh ATC. Dimana ATC sudah tidak bisa lagi menghubungi penerbangan pesawat Bonanza itu. Beberapa kali ATC mencoba untuk menghubungi Kosta di dalam penerbangannya menuju ke Florida tapi tidak ada respon dari sang pilot. Padahal tidak ada lagi penerbangan yang dekat jaraknya dengan pesawat milik Kostas tersebut. Setelah hilang kontak beberapa saat kemudian upaya pencarian dan penyelamatan segera dilakukan. Laporan dari pihak ATC kepada kepolisian setempat menyatakan bahwa sebuah pesawat baling-baling hilang kontak. Nah ternyata ada laporan dari saksi mata yang menyebutkan ia melihat sebuah pesawat jatuh setelah menghantam gunung. Saat itu melalui keterangan dari kepolisian setempat disebutkan bahwa upaya pencarian segera dilakukan dengan mengirim helikopter. Kemudian dari salah satu helikopter yang menuju ke lokasi dimana pesawat itu hilang, mereka memberikan pernyataan bahwa menemukan puing-puing pesawat berwarna biru dan juga putih. Sejak saat itu dikonfirmasi bahwa pesawat Beechcraft Bonanza milik Kostas ini telah jatuh dan hancur. Saat itu tim penyelamat segera menuju ke lokasi kecelakaan tapi mereka memiliki tugas yang rumit. Selain mereka harus menuju sebuah celah di antara pegunungan, mereka juga harus menerima kenyataan bahwa setibanya mereka di sana, dua orang yang ada di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Polisi mengkonfirmasi ada dua orang di dalam pesawat, satu orang pilot dan satu orang penumpang. Dan mereka segera mengkonfirmasi dua orang tersebut adalah Kostas dan juga Lindsay. Keluarga, kerabat dan teman-teman dekat dari dua orang ini tiba-tiba saja terkejut setelah mendengar informasi dari kepolisian pihak setempat. Pihak kepolisian mengatakan pesawat yang ditumpangi oleh dua orang tersebut tiba-tiba saja jatuh setelah menghantam pegunungan. Keluarga dan teman-teman dekat dari Lindsay dan juga Kostas ini tidak percaya. Awalnya mereka terus mengikuti perjalanan dan konsep pernikahan yang berbeda dari kedua orang tersebut dan mereka memiliki narasi-narasi sukacita yang sulit diungkapkan. Tapi tiba-tiba saja situasi berubah. Mereka justru harus mendengar kabar duka dari pihak kepolisian hanya empat hari setelah pernikahan dari Kostas dan juga Lindsay. NTSB melakukan penyelidikan atas kecelakaan yang dialami pesawat Bonanza milik Kostas tersebut. Dan ternyata penyelidikan itu harus berjalan lama sekitar dua tahun lamanya. Maka kemudian pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu NTSB resmi mengeluarkan laporan mengenai penyebab dari jatuhnya pesawat Bonanza tersebut. Laporan dari NTSB menyoroti keputusan-keputusan penting sebelum tragedi itu terjadi. Ternyata pada saat pesawat yang diterbangkan oleh Kostas ini mulai lepas landas diketahui bahwa pesawat lepas landas dari runway 27. Menurut banyak pihak, runway 27 di bandara Telluride ini jarang digunakan. Karena jika menggunakan runway 27, maka pesawat harus berbelok ke sisi timur di mana di jalur penerbangan itu dipenuhi oleh gunung dengan ketinggian tertentu. Sementara kebanyakan piloti yang biasanya lepas landas dari bandara tersebut menggunakan runway 09 di mana mereka akan berbelok ke barat dan diketahui di jalur penerbangan menuju ke barat ini tidak dipenuhi oleh pegunungan. Nah diduga oleh NTSB, keputusan Kostas untuk lepas landas dari runway 27 adalah dengan maksud agar bisa memberikan pemandangan indah sebelum mereka tiba di Florida. Menurut beberapa analis penerbangan juga mereka menambahkan bukan hanya terdapat banyak pegunungan jika pesawat take off dari runway 27 tapi juga ada turbulensi vertikal yang cukup berbahaya bagi penerbangan. Kemudian diketahui dari laporan NTSB setelah pesawat itu lepas landas terlihat memang pesawat beberapa kali berputar sepertinya untuk melihat pemandangan indah di wilayah tersebut. Kemudian pesawat itu mulai masuk pada pendakian bertahap dan memasuki Ingram Basin. Ingram Basin sendiri merupakan ngarai atau celah yang berada di pegunungan atau dikelilingi pegunungan San Juan. Nah ketinggian pegunungan di wilayah tersebut mencapai 14.000 kaki dan NTSB mengungkap bahwa pesawat yang diterbangkan Kostas itu menabrak gunung di ketinggian sekitar 11.823 kaki. Dengan kata lain, kecelakaan itu menurut NTSB disimpulkan dikarenakan pada saat itu pesawat tidak bisa melewati ketinggian gunung yang ada di hadapan mereka. Diduga pilot kehilangan kendali yang menyebabkan kecelakaan dasyat itu terjadi. NTSB kemudian menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan itu adalah ketidakmampuan pilot untuk mempertahankan kendali saat mendaki ke ketinggian jelajah yang menyebabkan tabrakan dengan gunung. Faktor yang signifikan dan menjadi pengaruh pada kecelakaan itu menurut NTSB adalah pilihan pilot untuk tidak naik ke ketinggian yang lebih tinggi sebelum melakukan navigasi di atas daerah pegunungan. Baru saja kedua orang ini menikah selama 4 hari kemudian menikmati masa-masa honeymoon namun ketika mereka akan kembali ke rumahnya justru kecelakaan terjadi. Dan beberapa rekan dari alumni sekolah penerbangan yang sama dengan Kostas ini mengatakan mereka benar-benar sedih. Bukan hanya itu tapi nama Kostas sendiri akan diabadikan pada sebuah bangunan di sekolah penerbangan tersebut. Kemudian juga sang ayah sempat menetaskan air mata dan menceritakan bagaimana seorang Kostas anak laki-lakinya yang pandai. Ia juga dikenal sebagai orang yang mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Orang yang sangat bertalenta, cerdas dan juga disukai banyak orang harus meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Nah terima kasih Delvers kamu udah nonton video aku hari ini semoga informasi di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!